Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi wabakona lil imani wal islam Wassalatu wassalamu ala fairil anam Sayyidina Muhammadu wa alihi Wa sohbi wa mentabi wa bihsan amatad Yang kami hormati Bapak Rektor Bapak Ibu Wakil Rektor Pimpinan Pakotas dan Lembaga di Uli Sula Yang saya hormati Wa LKPI, Doktor Rufat Siddiq Semua serta kajian majlis duha Yang saya cintai Mari kita memuji dan bersyukur Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Tak sadar penuh bahwa Seluruh nikmat yang diberikan Yang ada pada kita Baik pada diri kita Atau keluarga kita Lahir dan batin kita Semua adalah padol Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang selanjutnya penting untuk kita Kokohkan dalam hati kita Untuk menggunakan seluruh nikmat tadi Gunah Mentah hati perintah-perintah Allah Dalam bentuk ibadah maupun amal soleh Yang dengan demikian insya Allah Kita berarti telah berusaha untuk mengamankan Bagaimana agar nikmat itu lestari Bahkan ke depan akan bertambah Sampai akhir hayat kita Selamat dan salam Kita mohonkan untuk Rasulullah Muhammad Salamu alaihi wa alihi wa salam Yang tentu saja Kita sebagai umatnya Bersolawat itu Menjadi ibadah Sekaligus memberikan harapan kita Untuk menerima rahmat Allah Lebih banyak lagi Untuk kehidupan kita Sekarang dan yang akan datang Pagi kali ini Saya ingin mengajar Semuanya Memahami Salah satu hadis Rasulullah Muhammad Salamu alihi wa salam Yang diriwetkan dari Sohabat Anas Dalam tag Arabnya Saya bacakan Diwetkan dari Sohabat Anas Semoga Allah meridoinya Dia berkata Rasulullah salamu alihi wa salam Buat mudahlah Dan jangan kamu buat sulit Gembirakanlah Jangan kamu buat Orang menjauh Melarikan diri Dari agama Islam Mutafakun alih Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim Hadis yang Dengan kategori Mutafak alih Itu berarti Hadis itu Bisa dilacak keberadaannya Dalam kitab saya Bukhari Juga dalam kitab saya Muslim Dengan tag yang Persis seperti itu Sementara kalau Hadis dikatakan Dengan catatan Rawahul Bukhari wa Muslim Hadis itu ada Dalam keduanya Tetapi redaksinya Bisa jadi sedikit berbeda Pada hadis itu Ada dua Perintah dari Rasulullah Muhammad Salamu alihi wa salam Pertama adalah Yasir Mudahkanlah Buat mudahlah saya kira semua dari umat manusia tidak ada yang menginginkan kesulitan yang diinginkan adalah yang mudah karena itu diantara salah satu doa yang diajarkan secara maktur ada riwayatnya dari Nabi adalah minta kemudahan kepada Allah dan yakin bahwa hanya Allah lah sejatinya yang akan bisa membuat kemudahan apapun yang bagi kita, bagi saya dan orang lain merasa sulit tek dua itu adalah Ya Allah yang bisa memudahkan apapun yang sulit mudahkan untuk kami apapun yang sulit tentu saja kalau bagi Allah tidak ada kata sulit tidak ada kata mudah semuanya sama dihadapan Allah yang berkuasa tapi bagi individu dari umat manusia sesuatu hal yang dihadapi oleh satu dengan yang lain meskipun permasalahannya sama bagaimana rasa cara menghadapi menyelesaikan yang satu merasa mudah yang satu yang lain merasa sulit tapi ada bimbingan dari Nabi pertama adalah yasir mudahkanlah dalam beberapa syarah hadis dijelaskan ini merupakan bimbingan Nabi agar seluruh umatnya itu memilih mana yang mudah untuk dirinya sendiri maupun dalam bidang ibadah mamanya kalau kira-kira mudah untuk sholat duha delapan terakaat silahkan tapi ketika merasa sulit kalau delapan yang mudah adalah empat silahkan lakukan empat kalau kira-kira bagi karawan Uni Sula andai kata mudah untuk sholat duha di Masjid Abu Bakar di kampus silahkan lakukan di sana tapi andai kata ternyata sulit ke sana mudahnya di rumah ya silahkan kerjakan di rumah ketika orang untuk berusaha takor mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang yang kaya ada jalan yang mudah dia lakukan antara lain adalah mendekatkan diri dengan kartanya dengan jagat dia mendekatkan diri kepada Allah dengan wakaf dia mendekatkan diri kepada Allah dengan nafkah infak saudafak banyak peluang bagi orang kaya yang mudah baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ekonominya ketika orang yang fakir tentu saja kalau akan melakukan hal yang sama sulit karena itu terbuka bagi orang yang fakir untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang mudah baginya andai kata kepingin saudakoh apa yang bisa orang kaya mau saudakoh jariah 25 juta silahkan kalau memang mudah bagi yang fakir yang kira-kira mudahnya hanya 25 ribu itu pun sudah baik dalam contoh lain dalam kehidupan kita teman-teman muslim muslimah yang kira-kira jumlah kalau membuat kriteria calon suami calon istri itu sangat panjang tentu saja akan mempersulit diri tetapi ketika kriteria itu disederhanakan bahkan membuat kriteria mungkin paling pokok sesuai dengan yang diajarkan Nabi calon suami istri yang paling pokok adalah raihlah calon suami calon istri yang beragama yang keberagamaannya baik yang soleh yang soleh cari indikatornya solehnya baik kewajiban-kewajiban agama dilakukan dengan baik tidak sudah cari yang paling sempurna tidak perlu karena diri kita masing-masing juga tidak sempurna itu akan memudahkan karena itu dalam hadis Nabi ketika memberikan bimbingan pada umatnya berkaitan dengan pencarian jodoh Nabi membaca kriteria yang biasanya dipertimbangkan warga masyarakat Tunkahulmar Ahli Arbaen wanita akan dipilih untuk jadikan pasangan hidup dengan mempertimbangkan empat hal ada kecantikannya ada kekayaannya ada nasab dan keturunannya dan agama secara sosial pada zaman Nabi menjadi urutan terakhir ketika memilih tapi itu Nabi bukan menganjurkan empatnya untuk pertimbangkan Nabi hanya memperintahkan satu yang penting calon suami dan istri adalah soleh itu sudah cukup yang lain anggap saja poin tambahan dengan demikian kira-kira akan lebih memudahkan dalam hal masih terkait dengan pilihan calon suami istri Nabi memuji wanita yang memberikan kemudahan calon suaminya untuk memberikan mahar sesuai dengan kemampuannya Nabi menyebutkan wanita yang paling baik yang paling banyak barokahnya adalah wanita yang memberikan kemudahan dalam memberi mahar bagi dia tetap menjaga kehormatannya bagi calon suami mudah itu yang terbaik ketika muamalah dalam hal jual-beli ketika penjual itu ingin membuat mudah konsumen saya kira bisa menawarkan beberapa cara yang cocok bagi kocok-kocok yang bersangkutan bisa membayar cash alhamdulillah ketika ada konsumen apalagi pelanggan dia sulit membayar cash dia memberikan permintaan untuk membayar tangguh diberikan tangguh yang penting bisa dipercaya itu memberikan kemudahan dalam kehidupan Nabi perintahkan mudahkan jangan sampai ada seperti orang guyonan kalau bisa dipersulit mengapa dimudahkan itu tentu saja sangat tidak pas dengan pesan Nabi kemudian pada poin yang berikutnya Nabi menyatakan walatu asiru jangan membuat suhit saya kira ketika setiap dari kita ingin mudah maka kecewa asirnya apa hal-hal yang sulit itu harus disingkirkan pertama-tama pada diri kita masing-masing jangan mempersulit diri dalam hal apapun yang kira-kira bisa dilakukan dengan mudah jangan mempersulit contoh kadang-kadang ada orang yang dipersulit karena masalah adat istiadat karena dia orang jawa dia mau menikah akhirnya dia datang pada sesepuh minta dihitungkan dia punya calon istri disebutkan namanya dia menituti namanya dia kemudian dihitung katanya dihitung ketemu 13 akhirnya sesepuh itu bilang ini ketemu loroh-loroh pati sebaiknya tinggalkan calon itu akhirnya benar-benar ditinggalkan padahal secara kriteria calonnya itu soleh solehah baik sehingga ketika dia diberi saran oleh orang dengan menghitung suku kata itu dia benar-benar mundur itu mempersudu diri atau bahkan ada juga ketemu calon tetapi karena dari garis posisi rumah calon suami istri itu arahnya adalah timur barat akhirnya dia juga diberi nasihat oleh seseput tempat bahwa tidak boleh itu pantangan di daerah sini calon suami istri yang arahnya timur barat itu akan mendapatkan kemalangan akhirnya dia juga mundur lagi itu saja akan mempersulit saya kira sebagai muslim yang terbaik adalah bagaimana mencari hal yang mudah ketika ada hal-hal di luar hal yang prinsip itu mempersulit sebaiknya ditinggalkan diantara yang mempersulit kalau kita sekarang pada bulan sofar itu ada kalau di masyarakat Arab dulu ada pantangan sofar karena sofar itu dianggap bulan yang tidak baik kalau di masyarakat Jawa ada pantangan suro muharam untuk punya gawi macam-macam itu juga mempersulit diri sebetulnya ketika bisa dimudahkan jangan membuat sulit untuk diri sendiri maupun orang lain dalam ibadah pernah ada kasus zaman nabi nabi ketika wukuh di Eropah melihat seorang laki-laki yang wukuh tidak di tenda tidak di tempat yang teduh di bawah pohon tapi dia berdiri di tempat yang terik panas dan itu membuat nabi bertanya-tanya yang bersangkutan akhirnya benar-benar nabi bertanya pada sahabatnya dan dijawab bahwa laki-laki yang berdiri di tempat yang terik panas itu dia puasa dan bernadar untuk wukuh di tempat yang panas akhirnya nabi melarang sahabat yang bersangkutan untuk melaksanakan melanjutkan nadarnya itu dan memerintahkan dia untuk berteduh contoh lain mempersulit diri yang dilarang oleh nabi adalah ketika ada seorang sahabat yang datang pada rumah nabi kepingin dapat informasi tentang bagaimana kehidupan ibadah nabi selanjutnya diberi informasi bahwa nabi itu di sebagian malamnya tidur sebagian malamnya beribadah pada siang hari nabi kadang puasa kadang tidak puasa ternyata tiga orang yang mencari informasi ibadah nabi itu melihat dengan judul padang yang berbeda ya mereka menyatakan nabi beribadah semacam itu dalam posisi nabi sebagai yang maksum secara jaga dari dosa sementara kami-kami tiga orang yang berkata banyak berdosa karena itu tidak pantas kalau mengikuti apa yang diperhatikan nabi kita harus lebih bersemangat dari yang dilakukan nabi akhirnya satu menyatakan saya tidak akan kawin agar tidak terganggu ibadah saya saya kepingin selalu puasa dan malam selalu ia mulai kata orang yang kedua dan kata orang yang ketiga dia menyatakan akan selalu beribadah terus pada Allah dengan dalam bentuk puasa dan itu akhirnya oleh nabi dikoreksi saya sebagai nabi ada orang yang paling takwa yang paling baik karena itu saya adalah contoh yang paripurna saya menikah karena itu siapapun yang tidak menikah manroiba ansunati palaisamini menikah dibagian dari sunnah yang tidak mau menikah karena kebenci pada nikah dia tidak termasuk umatku nabi juga menyatakan saya kadang puasa kadang tidak puasa dan itu yang terbaik bagi umat islam contoh lain ketika kita mau amalan jamaah ke masjid kalau kira-kira bisa naik motor karena masjidnya cukup jauh jangan punya anggapan bahwa berjalan kaki menuju masjid yang cukup jauh itu lebih baik dan lebih banyak pahalanya apalagi di musim hujan tidak seperti itu apalagi dia selanjutnya berdalil dengan atawa pribadi taat pahala itu sesuai dengan kesulitan dan kecapeknya tidak seperti itu saya kira perlu dipahami proporsional kira-kira masalah atawa pribadi taat kalau sholat dua empat rekaat dengan dua rekaat jajah capek yang empat dan itu lebih baik yang empat selama kualitas kehusuannya sama kualitas bacaan-bacaannya sama selanjutnya pesan yang ketiga dari nabi adalah wabashiru berikan kabar gembira gembirakan diri sendiri dengan demikian selanjutnya bisa mengembirakan orang lain orang yang dalam dirinya sendiri hanya ada duka ada nestapa jangan diharapkan yang bersangkutan itu akan bisa mengembirakan orang lain karena bagi dia merasa di dunia ini tidak pantas untuk bergembira dia merasa gembiranya besok saja di akhirat sehingga orang yang demikian nanti akan sulit untuk membuat gembira lingkungannya bahkan keluarganya pun sulit padahal nabi menyatakan bashiru berikan kabar gembira ketika saya dengan semua bisa sholat duha lagi gembirakan diri sendiri alhamdulillah bisa sholat duha ketika Allah memberikan topik kita untuk bisa sholat duha insya Allah Allah akan mengabulkan menerima ibadah kita dan itu akan lebih memotivasi kita melanjutkan pada waktu yang akan datang ketika kita bisa berdoa syukuri dan bergembira Alhamdulillah bisa berdoa dan yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan kita berpikir optimis bersikap optimis semacam itu lebih baik dibanding hidup dalam suudan pada Allah sudah berdoa tapi suudan pada Allah Allah tidak akan menerima dan saja akan membuat sulit untuk berdoa pada waktu yang akan datang tapi ketika orang itu dalam kondisi yakin Allah akan mengabulkan doanya maka dia akan sergeb berdoa berdoa dan berdoa berkaitan dengan sikap Bashiru mengembirakan diri dan orang lain di lingkungannya ada hal yang diingatkan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya Nabi itu benci dalam rewa lain disebutkan Naha melarang Tiara dan Nabi itu terkagum-kagum dengan sikap Pa'al apa itu Tiara Tiara itu mengambil sikap negatif sehingga menarik diri dari rencana perbuatan baik karena melihat burung yang dianggap membawa tanda kemalangan atau selain burung hal-hal yang hebat yang dianggap pertanda burung contoh ketika mau berangkat melamarkan anak putranya ternyata ketika mau berangkat sempat ada ular yang melintas di depan jalannya akhirnya dipahami sebagai isyarat bahwa dia nanti akan terhalangi dari pencapaian tujuannya nanti lamarannya akan ditolak itu sikap Tiara atau ketika orang sudah punya rencana kegiatan entah hajatan apa selanjutnya ada burung gagak yang sering datang ke lingkungan rumah entah di belakang rumah atau di samping rumah dan berkauk-kauk di sana selanjutnya dipahami itu pertanda bahwa akan ada musibah besar dalam keluarga berupa kematian anggota keluarga semacam itu Tiara Nabi melarangkan semacam itu tetapi sebaliknya Nabi itu sangat terkagum dengan sikap faal sikap faal itu sikap optimisme yang dibangun dengan melihat apapun yang kira-kira bisa memotivasi diri untuk berbuat baik ketika Rasul dan sahabatnya keluar kemudian ketemu orang yang bernama Pauzan umpamanya dan Pauzan itu artinya kemenangan keberuntungan maka hal itu dibuat memotivasi diri wah pertama-tama ketemu orang bernama Pak Untung Insya Allah Nabi Untung saya berangkat datang itu memotivasi diri dengan hal yang positif di lingkungan yang dia temui Nabi Yukjibuhul Faal Nabi sangat senang untuk memotivasi diri semacam itu dan bisa saja untuk umatnya sama kalau suatu ketika dalam perasaan kita ada gangguan tiara seperti contoh kasus tadi ada ular melintang ada hewan burung gagak yang tau kau di lingkungan rumah habib mengajarkan doa untuk menguatkan hati kita dalam salah satu hadisnya dinyatakan ketika Allahumma Tidak akan bisa menghadirkan khasana Semua kebaikan Kecuali engkau Dan tidak bisa menolak Menghilangkan keburukan-keburukan Apapun keburukannya Kecuali engkau Dan tidak ada daya Untuk menghindarkan Hal-hal yang buruk Tidak ada kekuatan Untuk meraih nikmat Kecuali dengan bantuan Habisiwad Abu Dawud Kemudian pada pesan yang terakhir Nabi menyatakan Jangan engkau buat orang Melari Menjauhkan diri dari Islam Menjauhkan diri dari ibadah Ada Satu kisah Seorang da'i Berhasil Menerima seorang mu'alaf Yang menyatakan Kepengen masuk Islam Selanjutnya da'i itu membimbing Yang bersangkutan baca sahadat Selanjutnya diajarkan sholat Sejak pertama kali Dia Membaca sahadat Dan sholat Dia langsung diajak ke masjid Awal mula dia Diajak sholat mahrib Setelah sholat mahrib Diajak Wiri dan Selanjutnya Langsung diajak Baca Quran Untuk mendengarkan Menyimak Mungkin dia Kepengen memberikan Kajian intensif Pada mu'alaf itu Sampai waktu isyak Setelah isyak Diajak juga Mudakaroh di masjid Sehingga cukup Larut malam Selesai pulang Subuh diampiri Untuk diajak ke masjid lagi Kemudian Setelah sholat cukup Dia diajak Mudakaroh Dibimbing keilmuan Sampai menjelang duha Ketika mu'alaf itu Bilang capek Di bisiki Akan lebih baik Kita menunggu Sholat isyak Nanti sekaligus Sholat duha Baru pulang Apa yang terjadi Mu'alaf itu Ternyata akhirnya Merasa sangat berat Dan dia ternyata Akhirnya Menjadi bimbang Dengan keislamannya Apakah dia Nanti bisa Menjadi muslim Yang baik Atau tidak baik Ini satu sikap Yang tanfir Contoh kasus lain Adalah Kasus yang Dalam hadis Disampaikan Dialami oleh Sahabat mu'ad Sahabat mu'ad Itu sholat isyak Bersama nabi Setelah sholat isyak Bersama nabi Mu'ad bin Jabal pulang Kemudian Mengimami Kaumnya Itu yang berlaku Setian lama Tapi suatu hari Sahabat mu'ad Entah karena Saking semangatnya Dia mengimami isyak Itu membaca Surat-surat yang Panjang-panjang Karena Panjang Ada satu Orang sahabat Yang tidak Kuat Selanjutnya Mufaraka Dia Melepaskan diri Dari jamaah Menyelesaikan sholatnya Lebih awal Kemudian pulang Ternyata Diketahui oleh Mu'ad bin Jabal Dia tersinggung Dan Dia komentar Nafakor rojul Laki-laki Yang Mufaraka itu Munafik Akhirnya Terjadi Kegaduhan Karena ada Seorang sahabat Yang dituduh Munafik Laki-laki itu Akhirnya Merapur pada Nabi Kasusnya Disampaikan Secara berurutan Jelas pada Nabi Akhirnya Nabi memanggil Sahabat Mu'ad Dan apa yang Dikatakan Nabi Pada Sahabat Mu'ad Apat Tanun Antaya Mu'ad Bahaya Mu'ad Apakah kamu itu Menjadi tukang fitnah Yang Memberikan fitnah Pada Sahabat-sahabatmu Sendiri Ini Satu Tekruan Keras Pada Seorang sahabat Senior Yang itu juga Menjadi pelajaran Bagi kita Apalagi Pimpinan Imam Jamaah Imam Majlis Taklim Dan seterusnya Silahkan punya Semangat Tetapi Pertimbangkan Juga Bagaimana Cara Pendekatan Yang baik Teknik Yang baik Untuk Membina Jamaah Sehingga Tidak Kontraproduktif Semangat Tapi Akhirnya Banyak yang patah Dan akhirnya Cabut Diri Dalam Salah satu Hadis Yang lain Juga Karena Kasus yang lain Tapi mirip Sama Seorang yang Memberikan Kepemimpinan Jamaah Sangat panjang Dan ini Pelajar Jadi kita Saya juga Mengingatkan Saya maupun Keserta Semua Lebih Baik Ketika Mau Sholat Panjang Lakukan Sholat Sendiri Tapi Ketika Sholat Mimami Sholat Jamaah Lakukan Secukupnya Karena Banyak Ragam Pada Jamaah Ada Yang Kurang Sehat Ada Yang Banyak Tugasnya Sedang Numpuk Sehingga Dia Tidak Bisa Berlama-lama Tapi Kalau Sholat Sendiri Silahkan Sepanjangnya Yang Kita Mau Nabi Dalam Pesan Pada Orang Lain Nabi Menyatakan Siapapun Yang Mengimami Orang Banyak Silahkan Buat Ringan Saja Mudah Saja Terus Kalian Para Peserta Masih Juhan Yang Berdakia Hal Yang Hampir Sama Mirip Dengan Hadis Itu Ada Pada Hadis Lewat Al-Bukhari Dari Abi Hurairah Saya Bacakan Agama Islam Itu Mudah Tidak Ada Seseorang Yang Bersikap Keterlaluan Dalam Beragama Berlebih-lebihan Dalam Beragama Dalam Beragama Islam Kecuali Dia Akan Tertalahkan Oleh Sikap Itu Maka Carilah Yang Benar Atau Berusaha Untuk Mendekati Yang Benar Dan Gembirakan Diri Selanjutnya Untuk Itu Semua Ambillah Sikap Memanfaatkan Waktu Pagi Sore Dan Sebagian Malam Ini Bimbingan Dari Nabi Kita Diminta Untuk Tidak Bersikap Berlebih-lebihan Dalam Berpuasa Silahkan Yang mudah Saja Yang Berlebih-lebihan Dalam Dalam Solat Sama Dalam Bermu'amalah Sama Prinsipnya Jangan Berlebih-lebihan Dan Nabi Memberikan Arahan Cari Kebenaran Atau Paling Tidak Mendekati Kebenaran Untuk Hal-hal Yang Mungkin Merasa Belum Yakin Mana Yang Benar 100% Usaha Untuk Mendekati Kebenaran Kemudian Penggunaan Waktu Nabi Menyarankan Manfaatkan Waktu Pagi Sore Dan Sebagian Malam Kiranya Ini Yang Saya Sampaikan Semoga Memberikan Manfaat Untuk Kita Semua Dan Allah Yang Menyembih Kita Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh